Keadiran calon Presiden Petana Joko Widodo di Gorbung Hatang, Ngawi, Jawa Timur disambut meriah oleh ribuan pendukungnya melalui gematriakan dukungan untuk Joko Widodo. Kabupaten Ngawi, Jawa Timur merupakan salah satu kabupaten yang dikunjungi oleh Joko Widodo pada Selasa 2 April 2019 dalam rangka kampanye terbuka. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Humaira Balkis dari Solo, Surakarta. Balkis, selamat pagi. Bagaimana antusiasme warga pada saat kampanye Joko Widodo di Ngawi, Jawa Timur? Antusiasme masyarakat Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur tentang kehadiran Joko Widodo di Gorbung Hatang, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur kemarin malam begitu tinggi. Ketika Jokowi memasuki area Gorbung Hatang, teriakan dukungan untuk pasangan calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin diteriakan, diserukan oleh pendukungnya yang ada di Gorbung Hatang semalam. Joko Widodo hadir didampingi oleh istri, yaitu Iryana Joko Widodo. Ada beberapa tokoh daerah, seperti tokoh Jawa Timur, Hofifa Indar Parawansa, dan juga tokoh Ngawi, Budi Sulistiono, yang hadir pada kampanye Joko Widodo di Kabupaten Ngawi semalam. Kehadiran mereka ini adalah kehadiran pribadi, tidak merepresentasikan jabatan mereka pada saat ini. Ada juga beberapa tokoh ulama Jawa Timur yang hadir dalam kampanye terbuka Joko Widodo kemarin malam di Gorngawi, Jawa Timur. Kampanye Jokowi kemarin dihadiri oleh ribuan simpatisan Joko Widodo, Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang ada di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dan juga beberapa kabupaten di sekitar Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ada beberapa hal yang dihimbau oleh Joko Widodo dalam kampanye yang kemarin. Yang pertama adalah agar para pendukungnya tidak golput dan datang beramai-ramai ke TPS pada hari pencoblosan tanggal 17 April 2019 mendatang. Joko Widodo menghimbau pendukungnya untuk datang ke TPS bersama-sama mengajak rekan dan saudaranya mengenakan baju putih dan mencoblos calon presiden yang berbaju putih pada kertas suara pemilihan presiden pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Joko Widodo juga meminta para pendukungnya untuk waspada dengan berita bohong yang semakin mendekati pemilu berita bohong ini semakin banyak beredar. Joko Widodo meminta pendukungnya untuk melakukan verifikasi terhadap berita-berita yang diterima melalui media sosial ataupun secara langsung pada masa kampanye seperti saat ini. Pada saat kampanye di Gor Bung Hatta, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur kemarin, Joko Widodo juga kembali memperkenalkan tiga kartu saktinya. Yang pertama adalah kartu KIP kuliah, kemudian kartu prakerja, dan juga kartu sembako murah. Egan Ya Balkis, bagaimana dengan agenda Joko Widodo pada hari ini? Apa saja kegiatan Jokowi pada hari ini? Hari ini calon presiden petahanan 01 tidak melakukan kampanye karena KPU telah menghimbau para partisipan pemilu untuk menghargai umat muslim yang hari ini sedang merayakan Israq Mi'raj. Namun hari ini Joko Widodo akan menghadiri dua agenda istigosa. Yang pertama pada hari, yang pertama pada pagi hari adalah agenda istigosa di Gor Diponegoro, Seragen. Kemudian nanti malam akan dilanjutkan dengan menghadiri agenda istigosa di Gor Pandawa, Sukoharjo. Egan Baik, Humaira Balkis melaporkan langsung dari Surakarta, Jawa Tengah. Terima kasih atas informasinya.